Bawaslu bekerja sama dengan Dewan Pers untuk pengawasan Pilkada Serentak. Pengawasan dilakukan untuk mencegah politik uang saat Pilkada Serentak 2018. Bawaslu meminta lembaga pengawas dan pelindung media masa itu berperan aktif selama proses Pilkada Serentak berlangsung. Media yang menjadi garda terdepan dalam pemberitaan politik diharapkan melaporkan temuan mencurigakan seperti politik uang ke Dewan Pers. Sementara Dewan Pers mengajak media masa mengedepankan idealisme dalam membuat berita dan menolak politik uang. Minggu ke depan, tapi ternyata Dewan Pers setelah melaksanakan data terlebih dahulu dengan gerakan anti-potiwa. Kami sangat mengapresiasi usaha ini. Jadi kita tahu bahwa Pers ini juga harus menjalankan fungsi sebagai wasit, sebagai orang yang memperjuangkan juga keadilan dan kebenaran. Jadi kita tahu Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan itu. Maka panggilan bagi Insan Pers untuk juga ikut mengawasi dan melawan yang namanya praktek politik uang ini. Dan jangan sampai juga kemudian media dan Pers ikut tercemar oleh politik uang. Karena kita tahu meskipun ada banyak partai punya media atau banyak orang media punya partai, independensi newsroom itu harus tetap kita jaga. Karena menurut saya ruang suci, ruang sakral dari Pers itu ada di newsroomnya. Karena itulah kita minta kepada teman-teman media untuk juga melaporkan kalau ada informasi mengenai politik uang yang kebetulan dikenali oleh teman-teman.